Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali Dapur Ita kali ini akan berbagi resep masakan indomie soto goreng ya ini dibikin dari indomie rasa soto ya yang harusnya kuah ini dibikin mie goreng ini enak banget ya cocok buat sarapan pagi ataupun makan siang ataupun mungkin juga makan malam bagaimana cara masaknya apa saja bumbunya yuk kita masak sendiri lebih enak pertama-tama kita didihkan dulu air nah ini aku bikin indomie ini dari indomie rasa soto ya dua bungkus indomie rasa soto dan ini aku rebus dulu aku rebus dulu mienya sampai melunak karena aku tidak mau mie gorengnya ada air-airnya ya jadi maunya tuh kesat tiriskan dulu mie nya lanjut kita memotong ada bawang daun bawang putih bawang merah dan wortel nah ini ada kedelai ya jadi kecambah kedelai sudah dibersihkan seperti ini ini enak banget ya nah ini tanpa daging kita bisa bikin indomie gorengnya menjadi lebih enak karena ada jamur tiramnya disuir-suir seperti ini jamur tiramnya tanpa telur tanpa daging indomie gorengnya menjadi lebih enak jadi perpaduan antara jamur tiram dengan kedelai dan juga ini ada sawi hijau manis-manisnya ada wortel ya itu udah diiris-iris semuanya nah ini sawinya juga mau aku iris nah seperti ini ya nah ini udah selesai jangan lupa bumbunya juga ya nah ini bumbunya nanti bumbunya disesuaikan dengan selera ya nanti kalau semuanya bisa keasinan ini panaskan minyak ini aku tidak pakai telur ataupun tidak pakai daging karena sudah bosan ya kalau bikin mie goreng ditambah daging dan juga telur mau yang beda jadi ini aku panaskan minyak setelah itu menggoreng yang dulu bawang merah bawang putih yang sudah diiris lanjut dengan bawang daun ditumis dulu sampai harum terus masukkan irisan wortel wortelnya diiris tipis-tipis banget biar cepat lembek ya nah ini ada kecambahnya sudah dicuci bersih ya kecambah kedelai aku pakai yang kedelai ini nanti ada rasa keras kerasnya terus sawi hijau bagian batangnya dulu kita aduk rata tumis dulu sebentar sampai agak layu nah ini masukkan juga jamur tiramnya ya semua udah dicuci bersih ini kalau mau banyak minyak juga terserah ya sesuai selera saja minyaknya ini aku pakai minyaknya dengan sedikit saja karena nanti di indomie nya juga udah ada sedikit minyaknya ya nah ini masukkan bumbu-bumbunya ini jangan dulu semuanya sedikit demi sedikit dulu ya kalau sedikit sayurannya ini nanti keasinan nah ini udah masuk ya semuanya masukkan ke situ kalau suka agak asin ya dan juga kebanyakan sayurannya atau juga mau ditambahkan kecap juga yang bagi yang suka ya kalau ini mie gorengnya aku bikin tanpa kecap manis-manisnya dari wortelnya dan sayurannya juga udah manis ya nah ini kasih air nah ini kasih air nah sedikit demi sedikit saja jangan sampai meluber nanti kelamaan memasaknya dan juga terlalu layu sayurannya kita tutup sebentar agak sedikit layu wortelnya ya karena tadi aku mengirisnya ada yang besar besar nah setelah 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 layu kita masukkan mie nya yang tadi ya udah tidak ada airnya seperti ini nah dimasukkan bersama dengan daun sawi hijau nah ini pelan-pelan apinya kecil saja kalau mau ditambahkan air sedikit demi sedikit waktu mengaduknya ini ya tambahkan sedikit demi sedikit bagi yang suka agak manis ditambahkan kecap manis ya nah ini udah aduk rata udah merata udah enak banget ya tidak usah pakai kecap kalau aku ini ya ini enak banget nah seperti ini 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 original rasa indomie soto ya aku tidak pakai tambahan apapun ya tidak memakai kecap ataupun tidak memakai lada bubuk dan cabe juga ini bener-bener rasanya dari sayuran dan juga indomie rasa soto nya ini enak banget boleh dicoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton dapur kita sampai jumpa lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati